Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saya dengan Sahrul Disini saya akan Mengkaji tentang Salah satu ilmu khusus Dalam bidang Ilmu kimia itu Terkait kinetika reaksi enzimatis Dan inhibisi enzim Dalam mata kuliah biokimikon temporer Nah, seperti yang kita katakan Bersama bahwa di dalam tubuh Suatu maluk hidup Khususnya tubuh manusia itu Melalui yang menamanya Proses metabolisme Proses metabolisme disini Itu merupakan suatu Bentuk reaksi yang terjadi dalam tubuh Terhadap makro Molekul yang ada di dalamnya Misalnya karbohidrat Protein, lemak Asam nukleat dan sebagainya Nah ini Terdapat sebuah enzim Yang berperan Yang mana enzim ini merupakan suatu protein aktif Yang berperan sebagai fungsi katalisator Artinya Mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam sel-sel maluk hidup Nah ini yang akan kita bahas Itu terkait kinetika enzimnya yang terjadi Dan bagaimana penghambatan enzim atau inhibitor enzim yang terjadi Nah Ada pun rumusan masalah Yang akan menjadi topik pada pembahasan kali ini itu Apa itu kinetika reaksi enzimatis Prinsip-prinsip Pendekatan dan persamaan yang digunakan Dan mekanisme kerja inhibisi dari suatu enzim Nah seperti yang kita ketahui bahwa Kinetika enzim itu merupakan suatu Aktivitas enzim yang didasarkan oleh konsentrasi suatu substrat Jadi aktivitas dari suatu enzim itu sangat dipengaruhi konsentrasi substrat Bisa saja semakin tinggi konsentrasi substrat Maka aktivitas enzim juga semakin tinggi Dan sebaliknya Ada pun reaksi enzimatis yang mau kita kenali itu Enzim ketika direaksikan dengan suatu substrat Menghasilkan suatu kompleks enzim dengan substrat Sehingga ketika ini dikatalisator Maka menghasilkan suatu hasil atau produk Yang mana enzim tidak diikut bereaksi Seperti itu Nah disini prinsip-prinsip kinetika enzim Teman-teman bisa lihat bahwa Prinsip aksi massa dari suatu skema reaksi enzim Itu apabila suatu produk ini Itu ada dengan B Dengan suatu katalisator berupa enzim Menghasilkan produk B dan Ki Yang mana ini reaksinya bersufat reversible Atau dapat terjadi bolak-balik Nah disini ada laju balik Kemudian ada laju maju Teman-teman bisa lihat disini Pada persamanya itu K1 itu Yang mana konsentrasi A dan konsentrasi B Sedangkan untuk K2 itu adalah K-1 nya itu Atau laju baliknya itu konsentrasi B dengan konsentrasi Ki Nah seperti itu Ini bisa terjadi keduanya Dalam suatu mekanisme reaksi Metabolisme Selanjutnya itu pendekatan yang kita gunakan Dalam kinetika reaksi enzimatis Yang pertama itu kita menggunakan Persamaan McHelmentin Nah persamaan McHelmentin ini Merupakan suatu kurva yang menghubungkan Antara konsentrasi substrat Yang khas dari suatu enzim Yang mana ya Disini persamanya itu Teman-teman bisa lihat itu Venol sama dengan Vmax Dikali konsentrasi substrat Per Km ditambah konsentrasi substrat Dimana Venol itu kecepatan awal Konsentrasi dari suatu substrat Dengan Vmax itu kecepatan maksimumnya Dengan Km itu adalah ketetapan McHelmentin Teman-teman bisa lihat disini grafiknya Disini ada grafik yang menghubungkan Antara kelengkungan konsentrasi Dari suatu Istilahnya substrat terhadap Aktivitas atau Istilahnya kinetika suatu enzim Yang mana itu semakin Istilah tinggi konsentrasinya Maka kurvanya juga semakin Besar seperti itu Nah disini Yang kedua itu kita menggunakan Persamaan prinsip Keadaan teor tunak Nah ini juga merupakan Pengembangan dari Michaelis Menten Nah dimana Venol sama dengan Vmax Ditambah dengan konsentrasi Substrat Per Km ditambah dengan S Nah disini grafiknya itu Akan tetapi disini kita Menentukan seperdua dari Laju maksimal Dari suatu enzim ketika Terjadi dalam mekanisme Reaksi enzimatis Sedangkan titik perpotongannya Disini adalah seperdua Vmax Dengan titik perpotongan Dari konsentrasi substrat Yang dikenal dengan Ketetapan Michaelis Menten Atau Km Seperti itu Selanjutnya itu adalah Tentan-tentan Persamaan Seperdua Vmax Ini merupakan Suatu setengah reaksi Dari Km Sama dengan konsentrasi Yang artinya Km ini Terhadap konsentrasi substrat Maka kecepatan Aulareksi itu Setengah dengan Kecepatan reaksi Akhirnya Teman-teman disini bisa lihat Grafiknya bahwa Kita menentukan Persamaan seperdua Vmax nya Untuk menentukan Tetapan dari Km nya Barulah kita Bisa menentukan Venol Persamanya itu Venol semenang Vmax per Km Seperti itu Selanjutnya itu Selanjutnya itu Untuk pendekatan Leone For Buar Nah ini merupakan Istilahnya Membuat kebalikan Dari kedua sisi Persamaan Michael Smentan Yang mana kita Tentukan Kurva Sebelah kiri Itu kita Menentukan Super Venol Sama dengan Km Per Vmax Dikali Super Konsentris Subster Diutama Super Vmax Teman-teman bisa lihat disini Istilahnya Grafiknya Bahwa kita juga tentukan Pada Grafik Pada bagian sisi Kirinya Yang bernilai Minim Super Km Seperti itu Nah disini ada Mekanisme reaksi Inhibisi Teman-teman bisa lihat Bahwa Mekanisme reaksi Inhibisi Sebenarnya terbagi Menjadi beberapa Ada Mekan Inhibitor Kompetitif Nah disini Inhibitor Kompetitif itu Yang mana Mekanisme reaksi Ini saling bersaing Untuk bersaing Dengan substrak Untuk memperoleh Sisi aktif Enzim Jadi ketika Suatu enzim ini Dengan substrak ini Ini kan memiliki Situs aktif Nah ketika Suatu Inhibitor Misalnya dari logam Maka dia akan Bersaing dengan Sisi aktif Dari Enzim Untuk terikat Dengan enzim Sehingga Tidak terjadi Produk yang Diinginkan Seperti itu Nah Kemudian ada Inhibitor Non-Kompetitif Inhibitor Non-Kompetitif Ini Teman-teman bisa Lihat disini Mekanismenya Yang mana Suatu Molekul Ya Suatu Istilahnya Enzim Ini Akan Molekul Penghambat Enzim Atau Inhibitor Ini akan Menempelkan Dirinya Pada Bagian luar Sisi aktif Dari suatu Enzim Sehingga Enzim tersebut Yang mengalami Perubahan Bentuk Sehingga Sisi aktifnya Akan tidak Bisa berfungsi Atau tidak Cocok Jadi Yang berubah Disini Bukan Istilahnya Sisi aktifnya Dari suatu Enzim Atau substraknya Tetapi Enzimnya yang Mengalami Perubahan Akibat Adanya Penempelan Dari Suatu Z Inhibitor Seperti itu Kemudian Disini ada Inhibitor Campuran Ini Inhibitor Campuran Biasanya itu Terjadi ketika Suatu Inhibitor Memiliki aktivitas Enzim Residual Yang bereaksi Membentuk Dengan Enzim Sehingga Mengalami Mekanisme Yang Campuran Contohnya Itu Biasa Dalam Obat Obatan Misalnya Obat L-Floridina Yang Dan juga Penisilin Dan juga Aspirin Seperti itu Ya Disini Teman-teman Bisa Lihat Ada Beberapa Kinetika Reaksi Enzimatis Dari Suatu Tulisannya Dari Suatu Penelitian Oleh Dia Ayu Saropah Yang Mengisolasi Kinetika Reaksi Enzimatis Dari Bakteri Sololitik Hasil Disini Teman-teman Bisa Lihat Prosedurnya Malah dari Pembuatan Media Permajan Isolat Kemudian Produksi Enzim Selesa Kasar Kinetika Reaksi Enzimatis Extra Selesa Disini Teman-teman Bisa Lihat Hasilnya Bahwa Diperoleh Hubungan Linearitas Antara Konsentrasi Dari Enzim Terhadap Kinetika Reaksi Enzimatis Dan Disini Menggunakan Pendekatan Linever Bar Yang Mana Grafiknya Itu Setilanya Linear Seperti Itu Mungkin Untuk Jurnal Selanjutnya Itu Teman-teman Bisa Lihat Disini Dari Penentuan Kinetika Enzim PG Dari Dari Pulp Dari Tulisan GP Enda Putra Yang Pertama Dilakukan Instraksi Enzim Kemudian Penentuan Kinetika Enzim Kemudian Dilakukan Pengujian Ketipas Enzim Teman-teman Bisa Lihat Disini Juga Memiliki Istilahnya Nilai Persamaan Regresi Sehingga Didapatkan Nilai KM 0,37 Yang Kemudian Dijadikan Proses Istilahnya Kurva Dibuatkan Kurva Sehingga Diperoleh Femox Berupa 6,69 Mikromol Asam Galakturonat Dengan KM 0,7 Persen Disini Ada beberapa Enzim Penelitian Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Jelaskan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebih Nya Bawang Dibamafkan Terima Kasih Assalamualaikum Wr. Wb